Komisi Penyiaran Indonesia siap menampung berbagai masukan publik terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Masuknya, masukan publik sangat dibutuhkan demi menjawab tantangan ke depan lembaga penyiaran yang kian kompleks. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Penyiaran Publik, Ubaidillah, usai membuka seminar keterbukaan informasi publik dan demokratisasi media penyiaran di Indonesia yang digelar di Auditorium Harun Nasustion Uwin Syafir Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Kamis siang. KPI siap menampung berbagai masukan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran. Secara kelembagaan, KPI dipastikan akan mengundang lembaga-lembaga penyiaran toko masyarakat dan juga akademisi untuk ikut memberikan masukan untuk RU Penyiaran. Sampai kan ke pemerintah, jadi kita masih menunggu seharga kelembagaan KPI. Tapi sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran, kita terus melakukan diskusi termasuk hari ini, masukan-masukan publik kira-kira apa yang bisa untuk menurut tidak hanya soal kelembagaan KPI, tapi bagaimana bisnis proses lembaga penyiaran ke depan dengan tantangan baru, ada digital, ada platform media baru yang harus juga menyiarkan isu-isu yang sama dan bagaimana pengaturannya, yang penting negara hadir untuk itu.